Warga di kecobatan Pacitan, tepatnya di wilayah Perumnas Desa Bangun Sari, menerima baik kedatangan Andi Pramana dan istrinya, Wahyu Sukmana Dewi yang baru saja mudik dari Jakarta dan pulang ke kampung halaman. Hanya saja mereka berdua diwajibkan untuk mengisolasi diri di rumah selama 14 hari, terhitung sejak kedatangan mereka. Andi dan istrinya yang baru saja mudik saat ini sudah menjalani isolasi mandiri selama 4 hari di rumah orang tuanya. Sementara orang tuanya rela pindah di rumah saudaranya untuk sementara waktu, hingga masa karantina anaknya selesai. Hal ini dilakukan sebagai salah satu ketentuan dari pemerintah yang telah disepakati. Selama menjalani karantina dan dilarang keluar rumah, nampak keluarga sekitar peduli terhadap Andi dan istrinya. Setiap sahur dan berbuka puasa, mereka memberikan bantuan berupa makanan dan minuman terhadap pemudik tersebut. Salah satu tetangga Andi mengatakan, mereka peduli terhadap pemudik yang taat terhadap aturan dan tidak memunculkan stigma negatif kepada mereka. Mereka selalu memberikan support terhadap kedua pemudik agar sabar selama menjalani karantina mandiri. Ya, beberapa disini kami menerima karena memang juga sama-sama warga, memang warga pacitan. Kalau diisolirkan kan kasihan, kita kan menjauhi penyakitnya, tapi dengan orangnya kita tidak menjauhi gitu. Dan warga yang datang ini memang proaktif melaporkan diri dan bersedia isolasi secara mandiri. Jadi kita ya welcome saja. Selaku pemudik yang baru saja datang dari wilayah zona merah dan diterima baik oleh warga masyarakat di kampung halaman, Andi dan keluarganya sangat senang. Terlebih, warga sekitar selalu support hingga memberikan makanan kepada dirinya selama menjalani karantina. Yang penting bisa menjaga kondisi daya tahan tubuh, jangan sampai nanti keluar masuk-keluar masuk dulu. Isolasi ini di... apa itu? Sebelumnya saya dari Jakarta, tanggal 15, sama istri saya, berangkat malam dari Jakarta, terus respon dari tetangga luar biasa, mendukung, memberikan dukungan, bantuan, dan bantuan lah, semuanya didukung. Terima kasih untuk warga penasaran sehari. Ini perlu menjadi contoh bagi para pemudik agar selalu taat aturan di tengah pandemi COVID-19 untuk melakukan isolasi selama 14 hari. Begitupun dengan warga lainnya agar memberikan support dan tidak memunculkan stigma negatif kepada para pemudik. Edwin Aji, CTV Pacitan.